Bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto menggelip penggantian nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Alasan Prabowo mengganti nama KKIR menjadi KIM didasari oleh keinginannya bersama partai koalisinya, di mana pihaknya berkeinginan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui saudara, Prabowo telah diusung oleh Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang atau PBB di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, bagi Prabowo, pemerintahan Presiden Jokowi yang dia juga menjadi bagian di dalamnya berhasil membawa Indonesia melewati berbagai macam krisis, termasuk diantaranya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Gerindra dan PKB sebelumnya membentuk KKIR dan mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres untuk Pilpres 2024. Namun, diketahui Prabowo telah mengubah KKIR menjadi KIM tersebut, yang di mana publik menilai nama yang diubahnya itu kini mirip dengan koalisi nama yang pernah mengusung Presiden Joko Widodo. Diketahui, yakni setelah bergabungnya Golkar, PAN, dan PBB, nama koalisi itu berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. Tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Air Langga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulhasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut. Pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah, saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum, tadi berembuk, walaupun sebentar. Ya, Pak Sul, Pak Air Langga, Gus, sama Profesor. Kita sepakat. Koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi, itu benar. Marilah kita jujur. Marilah kita lihat. Dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa. Amerika, Tiongkok, Rusia, Perang Ukraine, ketidakpastian. harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! terima kasih sudah nonton,